Kisya na'y, Alleluia, 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 Alleluia Selamat datang, Slava Isuzu Kristu, Dominus Phobis Chum, Shalom Bagi teman-teman semua yang sudah bergabung di Patristic 101 Sebuah kelas yang berisi tujuh pertemuan Yang akan kita selenggarakan sampai nanti akhir Agustus Yang akan membahas tentang Bapak Gereja dan era Patristic secara umum Sebelum kita memulai diskusi kita Kita akan buka dengan doa dalam tradisi Bizantin yang akan dipimpin oleh Mas Christian dan Bapak Alexander Kenez Silahkan Mas Satu dalam doa Kita juga menyentukan doa kita untuk arwah yang kita peringati setiap hari Sabtu Kita juga masih dalam masa perkabungan atas Hagia Sophia Mari kita berdoa Melalui doa-doa dari para Bapak Suci dan para Ibu Suci Ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami Kasianilah kami dan selamatkanlah kami Amin Ya Raja Sorgawi Penolong penghibur dan roh kebenaran Yang hadir dimanapun dan yang memenuhi segala sesuatu Sumber segala yang baik dan pemberi hidup Datang dan tinggal bersama kami Bersihkanlah kami dari noda dosa Dan selamatkanlah jiwa kami Ya Yang Maha Baik Amin Allah yang Kudus, yang kuat, Kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami Allah yang Kudus, yang kuat, Kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami Allah yang Kudus, yang kuat, Kudus, yang baka, yang kudus, kasihanilah kami Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rauh Kudus Sekarang selalu dan sepanjang segala abad Amin Ya Tretuhan Maha Kudus, kasihanlah kami Ya Tuhan, ampunlah dosa dosa kami Ya Pemuasa, maafkanlah segala pelanggaran kami Yang Maha Kudus, pandang dan sembuhkanlah kelemahan kami Demi namamu Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Sekarang selalu dan sepanjang segala abad, amin Bapak kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu Datanglah kerajaanmu, jadilah kendakmu Di atas bumi seperti dalam sorga Berilah kami rezeki pada hari ini Dan ampunlah kami akan kesalahan kami Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Amin 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 Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Karena selalu dan sepanjang segala abad, amin Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya dari serafim Tanpa cacacela melahirkan alasan sabda Sungguh engkau, O Theotokos, kami sungguh mengagungkanmu Melalui doa-doa dari para Bapak suci dan para Ibu suci Ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami Kasihanilah kami dan selamatkanlah kami Amin Terima kasih atas doanya Oke, Bapak dan Ibu Sebelum kita mulai Ijinkan saya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini Sebentar Saya akan share screen Oke, cukup terlihat ya Bapak dan Ibu Teman-teman semua Baiklah Hari ini kita pertemuan kedua Kita akan membahas tentang Keadaan di era Patrisky Nah, yang akan dibawakan oleh Mas Christian Tombiling Seorang ikonografer dan akolid Di rumah Bizantin Mas Christian Tombiling ini Sebagai ikonografer Beliau belajar dari seorang master Seorang master ikonografer Dari Finlandia Yaitu Ibu Katarina Koski-Fara Ilmonen Dari Gereja Ortodok Sinani Dan saat ini pendidikan formalnya Sedang berkuliah di jurusan sistem informasi Di Pindus University Beliau sudah beberapa kali Mengampu seminar di rumah Bizantin Seperti spiritualitas Bizantin Dan ikon kudus di tahun 2019 Dan kini mengisi di rangkaian Patristik 101 Ori Christian Yang saat ini kita sedang jalani bersama Bersama kita juga Hadir yang bersinar Imam Agung Bapak Alexander Bohunkenes Beliau berasal dari Ukraina Asalnya Dari desa Zakarpati Beliau menyelesaikan Sarjana Teologi Dari Universitas Kepausan Santo Thomas Aquinas Di Roma Tahun 1982 Dan menyelesaikan Magister Teologi Di Holy Cross Greek Orthodox School of Theology Di Brooklyn, Amerika Serikat Riwayat jabatan beliau Beliau pernah menjabat Sebagai perwakilan Uskup Katolik Roma Dan Uskup Katolik Timur Di Melbourne, Victoria Pernah juga menjadi Vicaris General dan Konselor Katedral Santo Petrus dan Paulus Di Melbourne Dan pernah menjadi Ketua Komisi Liturgi Katedral yang sama Di Melbourne juga Dan sekarang Dari tahun 2018 Hingga kini Beliau adalah Bapak Pendamping kita Di rumah Bizantin Jakarta Oke Jadi Tanpa berlama-lama lagi Oh mohon maaf Saya ingin mengumumkan juga Ada beberapa hal yang perlu Sebentar Sebelum kita mulai Ada beberapa hal yang Saya ingin sampaikan Ya jadi Ini adalah Randon kita ya Kita akan Memulai kelas ini Dari 14.30 Hingga nanti Kita akan akhiri Di jam sore Akan ada pemaparan Dari Mas Christian Tombiling Menara sumber kita hari ini Lalu akan ada juga Penjelasan tambahan Dari Bapak Alexander Kenez Dan kita akan memulai Diskusi tanya-jawab setelahnya Dan Diskusi kita akan ditutup Dengan berkat Oleh Bapak Alexander Kenez Ada juga Beberapa hal yang perlu diperhatikan Silahkan Bapak dan Ibu Kita ini kan sedang berdiskusi ya Bukan suatu Bukan suatu Seminar yang satu arah saja Tapi Kita berharap Bapak dan Ibu Semua Teman-teman semua Bisa aktif untuk Bertanya Open mic Dan kalau misalnya Ada kendala di mic-nya Bisa melalui kolom chat Yang tersedia di Google Di Google Meet ini Nah pertanyaan-pertanyaan Yang belum sempat terjawab Nanti akan kita jawab Di pekan depan Bagi yang belum sempat terjawab Kita akan buka Room ini pada pukul 2 Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang belum sempat terjawab Jadi Bapak dan Ibu Teman-teman semua Yang belum sempat Dijawab pertanyaannya Bisa hadir lebih awal Kita jadwalkan Pukul 2 Sudah mulai untuk Menjawab pertanyaan Yang pekan ini Belum terjawab Dan Kelas akan dimulai 2.30 Seperti biasa Silahkan Bapak dan Ibu Yang ingin Memiliki Handout materi Bisa Mengirimkan email ke kami Katolik Bizantin At gmail.com Atau bisa Lebih mudah Mengirimkan DM ke akun Instagram kami At rumah Underscore Bizantin Ya Demikian Penjelasan singkat Dan Perkenalan Yang Kedua Narasumber kita Saya persilakan kepada Mas Christian Tombiling Untuk Melakukan presentasi Silahkan Mas Kembali Di diskusi Kedua Pertemuan kita Yang kedua Masih membahas Mengenai awal Era Patristik Ada tiga Tujuan Dalam Pembelajaran Diskusi kita Pada hari ini Tujuan yang pertama Agar kita Mendapat gambaran Umum Mengenai karya-karya Para Bapak Rasuli Dan para Bapak Antinikea Dan relevansinya Pada hidup kita Sebagai umat beriman Di masa kini Kemudian kita Semoga kita Juga dapat memahami Lahir Bagaimana proses Lahirnya Istilah Konsensus Patrum Dan yang terakhir Agar kita Mendapat gambaran umum Situasi umat Dan sumber-sumber Yang menjadi pegangan mereka Pada masa awal Sampai Masa Kompili Nikea Dan relevansi mereka Lagi Pada hidup kita Sebagai umat beriman Di masa kini Untuk diskusi Kali ini Saya Setidaknya Menggunakan Tiga buku ini Ada buku Church Fathers Atau Bapak-bapak gereja Dari Paus Benedictus Ke-16 Paus Emeritus Kemudian ada juga Buku dari Romo Tadros Malati Yang adalah Seorang Imam Ortodoks Koptik Yang Pembahasannya itu Paling banyak Mengenai Origenes Dan sekolah-sekolah Alexandria Dan Sumber utama Yang saya gunakan itu Tetap Dari Philip Schaff Tulisan langsung Dari Para Bapak suci Oke Saya infokan lagi Untuk Jika mau Handoutnya PowerPointnya Dan bahan bacaan Persiapan pertemuan Berikutnya Dan info Tautan Rekaman video Pertemuan Bisa dikirim Ke email Dan Atau DM Ke Instagram Rumah Abisantin Kita mulai Bagian Kita Diskusi kita Ini ada Tiga bagian Bagian yang pertama Dan kedua Adalah mengenai Bapak Rasul Dan Bapak Antin Kita membahas Mengenai karya-karya Mereka Dan relevansinya Pada saat ini Yang kedua Adalah Didaki dan Konstitusi para Rasul Kudus Yang saya harap Semua yang telah Membaca undangan Sudah mulai Membaca Didaki itu bagaimana Agar kita Nantinya hanya Membahas Garis-garis besar Isinya Dan relevansinya Saja Pertama adalah Para Bapak Rasuli Atau disebut juga Bapak Apostolik Enam Bapak Rasuli Kita mengenal Bapak-Bapak Rasuli ini Dari tulisan-tulisan mereka Dan Sejauh yang Kita dapat Sampai hari ini Ada Enam Bapak Rasuli Seperti yang kita sudah Pelajari sebelumnya Bapak Rasuli itu Adalah mereka yang mengajar Yang telah menerima Pengajaran langsung Dari kedua belas Rasul Tuhan Bisa dari salah satu Atau beberapa Rasul Jadi mereka adalah Anak didik Para Rasul Secara langsung Kita bisa mengenal Atau kita bisa mendapat Enam Bapak Rasuli ini Karena mereka Karena kita mengenal mereka Dari tulisan-tulisan mereka Ada sesuatu yang mereka Wariskan kepada kita Yang bisa bertahan Yang Yang Bisa kita jaga Hingga Hari ini kita mempunyai Bukti fisiknya Jadi Mungkin saja Ada lebih dari Enam Bapak Rasuli ini Tetapi Yang tulisan-tulisannya Masih kita Buktikan Ada sampai hari ini Setidaknya ada Enam Bapak Rasuli ini Jadi yang terutama Yang akan kita pelajari Pada hari ini Adalah tulisan-tulisan mereka Karya-karya mereka Mengenai kisah hidup mereka Dan Mereka Tidak pernah menulis Otobiografi Sehingga yang kita tahu Mengenai kisah hidup mereka itu Adalah Dari tulisan-tulisan Orang lain Atau tulisan sejarawan Misalnya Eustibius Seperti itu Oke kita masuk ke Bapak Rasuli yang pertama Yaitu Clemens dari Roma Sangat mungkin Bapak Clemens ini Merupakan didikan Dari Rasul Paulus Karyanya itu adalah Surat kepada Umat di Korintus Kita mau tidak mau Kita harus Melihat Garis besar Karya mereka Karena dari sini Kita akan bisa Mempelajari Apa yang Mereka hasilkan Dan efek mereka Bagi gereja Untuk Bapak Clemens ini Beliau pernah menulis Surat kepada Umat di Korintus Itu Isi suratnya itu Mengenai teguran akan dosa Gaya hidup Orang Kristen itu Harusnya bagaimana Teguran akan kesombongan Umat di Korintus Dan Dorongan dari Bapak Clemens Untuk mengejar Keutamaan-keutamaan Terutama Adalah Keutamaan kasih Jadi kita bisa lihat Motif utama suratnya Adalah Nasihat dan Motivasi Bapak Rasuli yang kedua Adalah Bapak Matyetes Ya bisa dikatakan Dia juga Adalah Didikan Rasul Paulus Tentang figur hidupnya Tidak terlalu jelas siapa Pasti kita menerima Surat dari dia Dari Bapak Matyetes Dan beliau Mengaku dalam suratnya sendiri Bahwa beliau adalah Didikan dari Para Rasul Suratnya adalah Surat pribadi Yang ditujukan Yang ditujukan kepada Diognetus Isinya berhala-berhala Itu panah Takai luar Yang Yahudi Kegenapan Nubuatan dalam Perjanjian baru Semua yang ditujukan Perjanjian lama Kemudian beliau juga Menyampaikan bagaimana Cara hidup Kristiani di dunia ini Jadi Motifnya adalah Apologetika Dan nasihat-nasihat Bapak yang ketiga Adalah Bapak Polikartus Dari Smyrna Beliau ini sangat Terkenal Dari Kemartirannya Kisah kemartirannya Sangat mungkin juga Beliau adalah Didikan Rasul Yohanes Dan beliau Menulis Surat kepada Umat di Filipus Yang isinya Pujian bagi umat Kemudian Dia merendahkan diri Mengatakan Bahwa dirinya ini Sungguh tidak layak Sungguh tak ke belakang Dan seterusnya Dan seterusnya Beliau juga Mengingatkan Kewajiban pelayan Dan kewajiban umat Dan beliau Akhirnya Memberi semangat Untuk menjar Ketaman-keutaman Motifnya Motivasi Dan nasihat Yang ketiga Adalah Bapak Yang keempat Adalah Bapak Ignatius Dari Antiochia Beliau juga Adalah didikan Dari Rasul Yohanes Yaitu Rasul Yohanes Yang dikasih Tuhan Beliau adalah Yang paling banyak Menulis surat Yang sampai sekarang Masih bisa kita Lihat Surat-suratnya Masih kita dapat Masih dapat kita baca Tulisan-tulisan Dari beliau Ceritanya Pada saat beliau Hendak dibawa ke Roma Untuk Menjadi martir Beliau menulis surat Kepada Tiap-tiap umat Dimana Dia berhenti Jadi misalnya Dari Dari tempatnya Untuk jalan ke Roma Beliau akan melewati Ephesus Kemudian melewati Magnesia Dan tiap kali berhenti Di sana Beliau menulis Surat bagi mereka Di sini ada surat Kepada umat Di Ephesus Yang berisi Himbawan Dan Peringatan Untuk berhati-hati Pada guru palsu Jadi berupa Nasihat Kepada umat Di Magnesia Dia memberikan Teguran Dan himbawan Juga ada Menyinggung Mengenai Yudaisme Bahaya Dari agama Yahudi Jadi berupa Apologi Tika juga Dan beliau Menulis surat Kepada umat Di Tralia Di sini ada Nasihat dan Informasi Nah informasi Karena beliau juga Sempat menulis Mengenai sejarah Kristus Jadi Seperti yang kita Telah Pelajari Pada diskusi Sebelumnya Bahwa Para Bapak Rasuli Ini juga menjadi Bukti Bahwa Alkitab Ini bisa sampai Kepada kita Bahwa Injil itu Bisa kita terima Dan bisa kita percaya Benar Salah satunya Karena ini Karena adanya Informasi Contohnya Dara Kristus Yang ditulis oleh Bapak Ignatius Dari Antioquia Kemudian beliau Juga menulis Surat kepada Umat di Philadelphia Yang berupa Nasihat dan Apologitika Pada waktu itu Fokus Apologitikanya itu Mereka Adalah kepada Orang Yahudi Kemudian menulis juga Kepada Jemaat di Smyrna Ya itu Sepenuhnya mengenai Apologitika Bertema Apologitika Dan Akhirnya menulis Kepada umat di Roma Yang hanya berupa Motivasi Selain dari Tulisan-tulisan Kepada umat-umat Di sini Beliau juga Sempat menulis Surat-surat Surat yang bersifat Pribadi Yang dapat Kita Baca Sampai saat ini Sampai pada hari ini Masih Bisa kita Dapati buktinya Contohnya Ada suratnya Kepada Polikarkus Bapak Rasul yang sebelumnya Tadi sudah kita lihat Ada juga surat Kepada Rasul Yohanes Yang isinya Justru adalah Puji-pujian Dari Ignatius Sendiri kepada Teotokos Kepada Bunda Maria Dan akhirnya Beliau juga Pernah Menulis surat Kepada Bunda Maria Sendiri Kepada Sang Teotokos Beliau Memuji Isinya itu Beliau Memuji Dan Meminta Penguatan Dari Bunda Maria Tapi itu Yang Sisa itu Adalah Si bersifat Personal Ada Bapak Papias Juga Beliau Didikan Rasul Yohanes Juga Jadi Rasul Yohanes Punya Banyak Anak Didik Karena Konon Rasul Yohanes Itu Punya Sekolah Beliau Juga Menjadi Penulis Injil Yang paling Terakhir Bapak Papias Ini tidak Menulis Surat Tapi Pada saat Itu Ada Simpang Siur Mengenai Kisah Hidup Tuhan Kita Yesus Kristus Bapak Papias Menyumbangkan Memberikan Sumbangsi Pada Saat Itu Dengan Menulis Fragment Fragment Yang Berisi Fakta Fakta Untuk Meluruskan Kesimpangsi Ini Juga Nantinya Berguna Bagi Kanon Kitab Suci Menentukan Injil Mana Yang Benar Sekarang Kita Lihat Ada Empat Peran Mereka Dalam Menetapkan Iman Kita Dan Ada Relevansi Juga Mereka Dalam Kehidupan Kita Sebagai Umat Beriman Di Saat Ini Peran Yang Pertama Membuat Jelas Mana Saja Yang Tergolong Sebagai Ajaran Sesat Kita Bisa Lihat Tadi Banyak Surat Dari Kebanyakan Para Bapak Suci Yang Berupa Apologetika Itu Adalah Usaha Mereka Untuk Membenarkan Meluruskan Ajaran Yang Telah Sesat Seperti Itu Yang Kedua Peran Yang Kedua Merintis Komunitas Umat Krisen Awal Kita Bisa Lihat Disana Disurat Surat Tadi Banyak Yang Bertema Nasihat Banyak Yang Bertema Untuk Teguran Untuk Taat Kepada Gembala Jadi Istilah Gembala Sudah Ada Istilah Uskup Sudah Ada Ini Nantinya Bisa Juga Menjadi Bukti Bahwa Jemaat Awal Sejak Awal Sudah Mempunyai Suatu Organisasi Yang Terstruktur Yang Ketiga Membuat Terang Tujuan Hidup Manusia Dan Cara Hidup Untuk Mencapai Tujuan Itu Jadi Ini Tujuan Hidup Manusia Itu Suatu Pertanyaan Sepanjang Abad Dan Para Bapak Suci Juga Memberikan Sumbangsi Dalam Memerikan Motivasi Tentang Tujuan Hidup Manusia Menurut Yang Diajarkan Oleh Tuhan Kita Dan Para Rasul Yang Keempat Mereka Mengutip Tulisan Tulisan Dari Injil Nah Pada Saat Kanon Injil Saat kita Pegang Sekarang Alkitab Yang Kita Punyai Kita Bisa Temukan Banyak Kata-kata Tuhan Yesus Yang Para Bapak Kassuli Ini Kutip Dalam Surat-surat Mereka Contoh Kutipan Yang Sudah Sangat Terkenal Pada Saat Itu Adalah Jangan Bersumpah Demi Apapun Jika Ya Katakan Ya Jika Tidak Katakan Tidak Yang Lain Daripada Itu Berasal Dari Si Jahat Nah Para Bapak Rasuli Juga Mengutip Kutipan Itu Dan Ini Akan Menjadi Satu Sumber Patokan Juga Penetapan Injil Injil Yang Benar Jadi Itu Semua Peran Mereka Kita Lanjut Di Bagian Kedua Kelanjutan Era Para Bapak Suci Awal Yaitu Para Bapak Antenikia Jadi Para Bapak Yang Hidup Yang Mengajar Setelah Para Bapak Rasul Tadi Yang Kita Telah Lihat Mangkat Atau Tidak Lagi Mengajar Kebanyakan Dari mereka Juga Adalah Martir Mereka Sampai Sebelum Konsil Indonesia Pertama Dibentuk Mereka Yang Hidup Pada Masa Sebelum Hingga Ketika Kristen Telah Mendapat Tempat Dalam Kekaisaran Romawi Jadi Ada Corak Juga Disini Bahwa Kekristen Itu Masih Hidup Dalam Persembunyian Tetapi Tidak Sesengsara Penganiayan Yang Sebelumnya Ya Diingatkan Lagi Untuk Semua Kita Peserta Yang Ingen Mendapatkan Handout Mendapatkan PowerPoint Ini Dan Bahan Bacaan Untuk Pertemuan Berikutnya Info Tautan Dan Juga Info Rekaman Video Silahkan Kirim Pesan Ke Email Yang Tertara Disini Nanti Kita Akan Bagikan Handout Dan Seterusnya Itu Tanpa Huruf Besar Ya Mas Tian Itu Hanya Untuk Memudahkan Jadi Huruf Kecil Semua Katolik Bizantin Siap Kalau Soal Email Huruf Besar Huruf Kecil Sebenarnya Tidak Masalah Oh Begitu Siap Kita Masuk Kedalam Bagian Kedua Ini Ada Satu Fakta Sebagai Pengantar Kita Agama Kristen Mengakui Adanya Kebenaran Khusus Dan Kebenaran Khusus Yang Di Dalam Kita Dalam Umat Kristen Itu Berasal Dari Wahyu Tuhan Wahyu Allah Sendiri Firman Allah Nah Dalam Sejarah Kekristenan Dalam Sejarah Keselamatan Umat Manusia Dari Alkitab Saja Sejak Pemanggilan Abraham Kita Bisa Temukan Bahwa Allah Memberikan Wahyu Allah Memberikan Firman Kepada Manusia Itu Secara Bertahap Jadi Tidak Diberikan Satu Kali Semuanya Sebagai Kebenaran Kebenaran Sempurna Jadi Kita Tidak Hanya Alam Mengirimkan Firman Satu Buku Plot Ini Semua Pengetahuan Yang Perlu Kamu Ini Semua Kebenaran Fakta Kebenaran Dari Sorda Yang Harus Kamu Ketahui Tidak Kita Memahami Bahwa Kebenaran Itu Dinyatakan Secara Berkah Nah Konsekuensinya Pada saat Kebenaran Itu Satu Dinyatakan Interpretasi Bebas Dari Orang Orang Itu Selalu Ada Dan Kebanyakan Dari Interpretasi Itu Akan Mengarah Kepada Kesesatan Nah Dari Sini Kita Bisa Lihat Bahwa Kesesatan Atau Ajaran Sesat Itu Akan Selalu Ada Tetapi Syukur Kepada Allah Akibatnya Dimana Ada Ajaran Sesat Penegak Kebenaran Akan Selalu Muncul Yaitulah Pada Bapak Suci Pada Bapak Antenikia Saya Ambil Empat Contoh Bapak Suci Yang Merepresentasikan Masa-masa Itu Ada Dua Bapak Gereja Yang Merupakan Orang Kudus Santo Yang Kita Hormati Ada Dua Juga Yang Bapak Gereja Tetapi Bukan Orang Kudus Bapak Yang Pertama Adalah Bapak Justinus Martir Beliau Itu Tidak Bergurus Secara Khusus Pada Salah Satu Bapak Suci Bapak Justinus Ini Awalnya Adalah Seorang Pelajar Seorang Yang Terpelajar Seorang Yang Pandai Beliau Adalah Siswa Filsafat Kemudian Setelah Dia Temukan Agama Kristen Dari Kesaksian Seorang Tua Bapak Justinus Mengatakan Inilah Kegenapan Dari Segala Filsafat Beliau Mengatakan Beliau Juga Tertarik Menjadi Orang Kristen Karena Beliau Melihat Iman Para Martir Karya Yang Paling Besar Yang Bapak Justinus Sumbangkan Kepada Gereja Adalah Bapak Justinus Itu Membahasakan Injil Dalam Bahasa Filsafati Atau Bahasa Yang Filosofis Pada Masa Itu Padahal Sudah Banyak Aliran Sudah Banyak Kelompok Yang Mencoba Menginkulturaskan Injil Kedalam Ajaran Yang Filosofis Tetapi Itu Kebanyakan Dari mereka Jatuh Kepada Ajaran Gnostik Yang Ditolak Oleh Gereja Dan Dikutuk Oleh Gereja Tetapi Yang Unik Dari Bapak Justinus Ini Saat Dia Membahaskannya Membahaskan Injil Secara Filosofis Meninterpretasikan Injil Secara Filosofis Seantirah Gereja Menerima Ajarannya Itu Itu Adalah Salah Satu Keunikan Dari Bapak Justinus Dalam Ikon Beliau Mempunyai Inskripsi Justinus Yang Kudus Sang Filosof Sang Filsuf Bapak Suci Yang Kedua Adalah Bapak Irenius Dari Lyon Perancis Ini Beliau Menyerang Ajaran Gnostik Dalam Karyanya Menentang Ajaran Sesat Jadi Beliau Menulis Suatu Karya Yang Berjudul Menentang Ajaran Sesat Kebanyakan Disitu Memang Beliau Menentang Ajaran Gnostik Yang Akhirnya Kita Mempunyai Gambar Gnostik 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 Adalah Ajaran Sesat Yang Umum Pada Masa Awal Gereja Tetapi Ada Juga Ajaran Sesat Yang Lain Yang Beliau Tentang Disana Beliau Bapak Irenius Ini Adalah Yang Pertama Secara Eksplisif Menetapkan Tiga Pilar Faktor Yang Bisa Dikatakan Itu Benar Atau Salah Tiga Pilar Kebenaran Itu Ada Pertama Kitab Suci Jadi Kalau Selaras Dan Kitab Suci Itu Pasti Benar Yang Kedua Selaras Dan Tradisi Para Rasul Yang Ketiga Selaras Dan Ajaran Dari Para Penerus Dari Penerus Para Rasul Ini Kita Sebut Sebagai Tiga Pilar Kebenaran Ortodos Beliau Juga Adalah Saksi Pertama Yang Secara Eksplisit Membenarkan Yang Mengatakan Injil Matius Marcus Lukas Yohannes Itu Adalah Injil Yang Benar Sisanya Adalah Injil Yang Salah Itu Bapak Irenius Baik Bapak Irenius Maupun Bapak Justinus Keduanya Pada Akhirnya Menjadi Martir Dan Pada Hari Ini Dihormati Dalam Gereja Gereja Katolik Dan Gereja Ortodoks Sebagai Orang Kudus Kita Masuk Kepada Dua Orang Ini Bapak Gereja Tetapi Bukan Orang Kudus Bapak Gereja Yang Pertama Adalah Tertullianus Beliau Lahir Di Kartago Beliau Juga Adalah Orang Yang Terpelajar Terutama Dalam Retorika Filsafat Sejarah Dan Hukum Tulisannya Itu Berupa Apologetika Dan Beliau Juga Mencoba Mengkulturaskan Injil Kedalam Budaya Pada Saat Itu Kita Hormati Bapak Tertullianus Sebagai Sebagai Seorang Bapak Orang Kudus Ya Karena Diantaranya Ada Lima Faktor Ini Beliau Adalah Yang Mengenalkan Atau Yang Mempopulerkan Penggunaan Istilah Pribadi Konsubstansial Dan Primat Petrus Pribadi Dalam Hal Tritunggal Konsubstansial Dalam Hal Tritunggal Juga Dan Primat Petrus Dalam Hal Kegerejaan Dan Kalau Sekarang Ada Apologi Kita Mau Apologi Mengenai Bunda Maria Mengenai Sakramen Kita Pasti Akan Banyak Merujuk Kepada Tulisan Dari Bapak Tertullianus Ini Beliau Akhirnya Menjadi Dikatakan Adalah Bapak Latin Karena Beliau Adalah Kurang Lebih Beliau Adalah Yang Menulis Pertama Kali Ajarannya Dalam Bahasa Latin Seperti Bukan Orang Kudus Karena Pada Akhir Hidup Dari Bapak Tertullianus Ini Beliau Jatuh Kedalam Sekte Montanisme Sekte Montanisme Ini Sudah Tidak Ada Sekarang Sudah Sudah Lengap Tetapi Rohnya Masih Bisa Kita Lihat Dalam Beberapa Denominasi Gereja Kristen Pada Saat Ini Ada Ciri Khasnya Yang Pertama Orang-orang Montanisme Itu Suka Merasa Dirasuki Roh Jadi Contohnya Mereka Mengatakan Saya Adalah Allah Bapak Saya Adalah Allah Ruh Kudus Saya Datang Untuk Menyampaikan Pesan Nah Itu Contoh Dari Mereka Contoh Orang-orang Montanisme Kedua Mereka Meyakini Bahwa Nubuatan Itu Terus Berlanjut Jadi Tidak Berhenti Pada Para Rasul Saja Atau Tidak Berhenti Pada Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus Tapi Nubuatan Itu Masih Ada Dan Mereka Juga Berhentuk Yang Ketiga Mereka Percaya Kuasa Mengampuni Itu Ada Pada Semua Orang Jadi Dalam Denominasi Gereja Kristus Pada Saat Ini Masih Ada Denominasi Yang Tidak Percaya Bahwa Imam Itu Yang Merepresentasikan Kristus Bisa Mengampuni Dosa Tetapi Ironisnya Mereka Percaya Bahwa Diri Mereka Sendiri Bisa Mengampuni Dosa Dan Yang Ketiga Sorry Yang Keempat Mereka Punya Pendeta Wanita Bahkan Ada Uskup Wanita Itu Sudah Ada Dari Zaman Wontanisme Yang Kelima Mereka Berhutbah Untuk Dibayar Dan Yang Terakhir Mereka Ciri Khasnya Mereka Itu Mereka Adalah Orang Yang Menggunakan Istilah Passover Atau Yang Lebih Mau Keyahudi Yahudian Yang Mengikuti Perayaan Perayaan Yahudi Yang Sekarang Kita Sebut Pasca Atau Lebih Populer Di Amerika Disebut Easter Mereka Tidak Menggunakan Istilah Itu Dan Mereka Tidak Merayakan Pasca Seperti Kita Merayakan Jadi Mereka Merayakan Passover Bersama-sama Dan Orang Yahudi Kita Bisa Lihat Ya Mungkin Ada Denominasi Kita Bisa Lihat Memiliki Faktor-faktor Seperti Ini Pada Akhirnya Paus Mendeklarasikan Sekte Bahwa Muntanisme Itu Sekte Dan Sesat Tetapi Kita Masih Bisa Lihat Rohnya Itu Masih Ada Sampai Saat Ini Ini Adalah Inilah Mengapa Tertulianus Merupakan Orang Kudus Bisa Kita Bilang Tertulianus Pada Saat Itu Tertarik Sekte Montanisme Karena Sekte Montanisme Pada Saat Itu Adalah Sekte Yang Keren Mereka Adalah Sekte Yang Keren Jadi Dia Melihat Ada Orang Yang Bisa Berbicara Atas Nama Tuhan Seperti Itu Jadi Bisa Kita Lihat Beliau Itu Meskipun Pikirannya Itu Lurus Meskipun Dia Tahu Apa Yang Benar Tetapi Hatinya Beliau Itu Tidak Selaras Dengan Apa Yang Beliau Pahami Sebagai Kebenaran Ini Salah Satu Yang Bisa Kita Belajar Juga Dari Tertulianus Karena Ada Bukti-bukti Juga Yang Bisa Kita Baca Sampai Saat Ini Saat Beliau Sudah Masuk Kedalam Sekte Montanisme Diduga Ada Beberapa Tulisan Juga Ini Saat Beliau Sudah Jadi Seorang Montanis Beliau Masih Menulis Tulisan Apologetik Yang Masih Memiliki Roh Yang Sama Dan Sebelumnya Roh Yang Ortodoks Walaupun Sudah Masuk Dalam Sekte Montanisme Hatinya Tidak Selaras Dengan Pikirannya Itulah Mengapa Beliau Bukan Orang Kudus Kita Bisa Ambil Pelajaran Disini Selanjutnya Adalah Bapak Origenis Dia Disebut Bagai Guru Para Bapak Suci Juga Tapi Beliau Bukan Orang Kudus Keunikannya Itu Beliau Lahir Dalam Keluarga Kristen Jadi Sejak Kecil Dia Sudah Dididik Dalam Lingkungan Kristen Ayahnya Bahkan Adalah Seorang Martir Kemudian Pada Usia Muda Beliau Sudah Menjadi Imam Dita Habiskan Bukan Hanya Satu Tapi Dua Orang Peskup Di Usianya Yang Muda Beliau Sudah Mendirikan Sekolah Di Kaisaria Dan Jadi Teolog Pertama Yang Memperkenalkan Beliau Mengajar Di Sekolah Alexandria Meneruskan Setelah Clemens Dari Alexandria Menjadi Martir Beliau Menggantikan Posisi Beliau Beliau Mati Sebagai Martir Pada Tahun 254 Nah Kita Tetap Ambil Beliau Kita tetap Mengatakan Beliau Adalah Bapak Suci Karena Setiapnya Ada Empat Faktor Ini Pertama Beliau Adalah Yang Membangun Fondasi Pembelajaran Yang Terstruktur Yang Kedua Cara Penafsiran Alkitab Beliau Itu Sangat Mumpuni Bahkan Dikisahkan Dikatakan Juga Bahwa Beliau Menimba Ilmu Dan Sering Bertanya Jawab Dengan Rabi-Rabi Yahudi Untuk Mengetahui Kebenaran Perjanjian Lama Yang Luar Biasa Juga Beliau Beliau Pernah Menulis Perjanjian Lama Perjanjian Baru Dalam Bahasa Aslinya Dan Bahasa Yunani Contemporer Pada saat Itu Enam Kali Dalam Barisan Yang Sama Jadi Dalam Satu Lembar Ini Ada Bahasa Yang Pertama Bahasa Kedua Ketiga Sampai Ada Enam Beliau Tulis Seluruh Alkitab Dalam Jadi Itu Seperti Menulis Alkitab Enam Kali Untuk Mempelajari Alkitab Sampai Seperti Itu Kemudian Cara Hidup Beliau Itu Bisa Kita Katakan Beliau Itu Orang Yang Saleh Kita Bisa Lihat Dari Tulisan Tulisannya Beliau Mengaku Bahwa Beliau Itu Tidak Mengambil Apa ya Tidak Mendasarkan Penafsiran Alkitabnya Cara Dia Meninterpretskan Alkitab Itu Murni 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 Pemahaman Logika Atau Secara Akademis Melainkan Beliau Terutama Pada Bukunya Yang Berjudul Doa Beliau Mengatakan Bahwa Beliau Menulis Semua Ini Paling Banyak Berdasarkan Doa Dan Komunikasinya Dengan Allah Jadi Kita Bisa Lihat Tidaknya Itu Saleh Kemudian Beliau Itu Bukan Bidat Beliau Tidak Pernah Dideklarasikan Sebagai Haretik Atau Bidat Pada Semasa Beliau Hidup Nanti Pada Saat Konsili Setelah Beliau Meninggal Baru Dideklarasikan Kutukan Terhadap Origenes Terhadap Ajaran Origenes Tetapi Selama Beliau Hidup Beliau Tidak Pernah Dijatuhkan Hukuman Sebagai Seorang Bidat Bapak Emeritus Benediktus Ke-16 Mengatakan Beliau Adalah Guru Iman Yang Benar Beliau Memasukkan Dalam Bukunya Church Fathers Dalam List Para Bapak Suci Tidak Terelakkan Juga Bahwa Ada Beberapa Error Kesalahan Dalam Ajaran Ajarannya Beliau Ini adalah Seorang Bapak Yang sangat Menguasai Alkitab Jadi Interpretasi Interpretasi Yang beliau Kemukakan Di sini Yang akhirnya Error Ini Sangat Sulit Untuk Kita Pahami Errornya Dimana Apalagi Untuk Kita Yang Kemungkinan Besar Belum Memiliki Pengetahuan Ilmu Yang setara Dengan Beliau Error Yang Pertama Beliau Meyakini Jiwa Itu Kekau Jadi Sebelum Kita Dilahirkan Jiwa Kita Sudah Ada Mungkin Kita Sering Mendengar Bahwa Kata Orang Sebelum Kita Dilahirkan Jiwa Kita Masih Ada Di Langit Setelah Orang tua Kita Itu Bersatu Baru Jiwa Kita Itu Dimasukkan Kedalam Pandungan Ibu Kita Kita Bisa Dapat Dukungan Dukungan Itu Dari Alkitab Kita Bisa Pahami Bahwa Tuhan Yang Menghembuskan Nyawa Kedalam Kedalam Diri Kita Waktu Kita Masih Di Kandungan Sehingga Kita Sangat Sulit Melihat Bahwa Ajaran Preeksisten Jiwa Ini Adalah Salah Tapi Akhirnya Gereja Menyatakan Bahwa Jiwa Itu Tidak Kekal Atau Lebih Tepatnya Jiwa Itu Tidak Ada Sebelum Atau Sejak Kekekalan Nah Karena Konsekuensi Dari Ajaran Ini Ajaran Dari Jiwa Yang Kekal Akhirnya Beliau Juga Mengajarkan Adanya Apokatastisis Atau Mudahnya Itu Seperti Ini Semua Yang Hidup Semua Ciptaan Itu Atau Lebih Tepatnya Semua Makhluk Hidup Itu Berasal Dari Hembusan Nafas Allah Oke Jadi Bagaimanapun Juga Nanti Pada Hari Akhir Semua Yang Merupakan Hembusan Allah Yang Menjadi Nafas Allah Akan Kembali Kedalam Diri Allah Sendiri Jadi Semuanya Akan Berbalik Tidak Terkecuali Iblis Iblis Merupakan Ciptaan Iblis Merupakan Hidup Juga Berasal Hembusan Sehingga Origenes Mengatakan Iblis Satu Sat Akan Bertobat Semua Akan Diselamatkan Termasuk Iblis Ya Disini Ternyata Geraja Juga Mendeklarasikan Ini Adalah Ajaran Yang Salah Kemudian Konsekuensi Dari Ajaran Apokal Katastis Ini Adalah Ajaran Mengenai Model Kebangkitan Tubuh Ilustrasinya Itu Seperti Ini Kita Sekarang Tahu Bahwa Paru-paru Kita Memiliki Fungsinya Sendiri Lambung Kita Memiliki Fungsi Sendiri Otak Kita Mempunyai Fungsinya Sendiri Nah Kalau Tubuh Kita Ini Nanti Dibangkitkan Di Hari Akhir Dengan Tubuh Yang Seperti Ini Seperti Kita Katakan Dalam Iman Panjang Aku Mengakui Kebangkitan Segala Daging Aku Mengakui Kebangkitan Tubuh Berarti Tubuh Kita Ini Akan Dibangkitkan Organ-organ Tubuh Kita Ini Harusnya Akan Beroperasi Seperti Yang Kita Hadapi Yang Kita Miliki Sekarang Ini Jadi Mau Tidak Mau Setelah Nanti Kiamat Kita Akan Merasa Lapar Juga Kita Akan Merasa Kita Akan Berpikir Juga Seperti Itu Nah Origenis Mencoba Mendamaikan Permasalahan Ini Dengan Ajaran Gereja Dengan Mengatakan Bahwa Tubuh Kita Itu Akan Dibangkitkan Nanti Tetapi Dengan Tubuh Yang Telah Diubahkan Atau Tubuh Yang Rohani Kita Mungkin Melihat Ini Juga Sebagai Sesuatu Yang Masuk Akal Tetapi Hati-hati Ini Juga Dikatakan Gereja Adalah Ajaran Yang Salah Kemudian Dokterin Mengenai Tritunggal Salah Satu Ajaran Yang Paling Vital Yang Beliau Ajarkan Sebagai Sesuatu Juga Yang Salah Adalah Mengenai Subordinasi Jadi Artinya Seperti Ini Kita Dalam Pengakuan Iman Panjang Kita Mengatakan Sepertinya Aku Percayakan Satu Allah Bapak Yang Maha Kuasa Pencipta Langit Dan Bumi Jadi Allah Sang Bapak Adalah Sang Bapak Atau Artinya Dari Dia Keluar Segala Sesuatu Termasuk Keluar Sang Putra Dan Sang Roh Kudus Dalam Alkitab Kita Juga Menemukan Bahwa Sang Putra Hanya Melaksanakan Kehendak Dari Sang Bapak Konsekuensinya Origenes Menafsirkan Bahwa Sang Putra Tunduk Kepada Sang Bapak Dan Sang Roh Kudus Tunduk Kepada Sang Bapak Dan Sang Putra Gitu Konsekuensi Yang Selanjutnya Adalah Kita Hanya Bisa Memuliakan Atau Kita Hanya Bisa Beribadah Dengan Forma Yang Ketinggi Itu Kepada Sang Bapak Sang Putra Dan Sang Roh Kudus Tuhan Kita Yesus Kristus Dan Para Malaika Dan Para Orang Kudus Dan Teman Teman Kita Dan Bapak Rohani Kita Kita Bisa Kita Hanya Bisa Memohon Kepada Mereka Kita Hanya Bisa Meminta Kepada Mereka Tetapi Penyembahan Hanya Bisa Dihaturkan Kepada Sang Bapak Nah Ini Mungkin Juga Kita Akan Rasa Sangat Sangat Masuk Akal Dan Banyak Dukungan Dari Kitab Suci Tetapi Berhati-hati Lagi Saya Katakan Gereja Menyatakan Ini Ajaran Yang Salah Ya Dari Bapak Origenis Dan Tertulianus Kita Bisa Dapat Dua Pelajaran Pertama Menyelaraskan Hati Dan Pikiran Ini Yang Tidak Kita Lihat Dalam Bapak Tertulianus Hatinya Pikirannya Sudah Benar Dia Mengetahui Ajaran Yang Benar Itu Apa Tetapi Hatinya Mengikuti Kemauan Dagingnya Kemauan Pandangannya Sementara Dalam Origenis Kita Melihat Origenis Itu Mati Sebagai Martir Beliau Dalam Segala Tulisannya Itu Lebih Mengenalkan Hubungan Dan Allah Jadi Ini Salah Satu Yang Harus Kita Teladani Untuk Menyelaskan Hati Dan Pikiran Kita Yang Kedua Gereja Belajar Tentang Adanya Konsensus Patrum Konsensus Patrum Ini Adalah Faktor Faktor Yang Diakui Para Bapak Gereja Yang Sama Sama Diakui Jadi Dari Bapak Origenis Dan Tertulian Kita Akhirnya Dapati Bahwa Mereka Para Bapak Suci Itu Tetaplah Seorang Manusia Walaupun Mereka Sudah Menulis Ajaran Ajaran Yang Benar Mereka Masih Bisa Sesat Mereka Masih Bisa Mengatakan Hal-hal Yang Bodoh Akhirnya Kebenaran Didapatkan Dari Konsensus Patrum Artinya Faktor Faktor Yang Sama-sama Disetujui Oleh Bapak Bapak Gereja Tidak Hanya Ajaran Seorang Saja Itu Semuanya Diterima Mentah Mentah Tapi Ajaran Bersama Seperti Itu Sekali lagi Diingatkan Untuk Handout PowerPoint Dan Bahan Bacaan Pertemuan Berikutnya Serta info Tauan Rekaman Video Pertemuan Kalau Mau Silahkan Tolong Kirim Pesan Ke Email Surat Elektronik Yang Tertera Di Layar Ini Kita Masuk Ke Bagian Yang Terakhir Bidake Kitab Bidake Dan Kitab Konstitusi Para Rasul Yang Kudus Saya Harap Semua Yang Kita Sudah Semua Kita Yang Ada Disini Sudah Membaca Kitab Bidake Yang Sudah Dibagikan Dalam Advertisement Pertemuan Ini Kalau Yang Belum Ada Ini Ada Link Bisa Dibuka Bitly 019 Tentang Sejarah Kitab Bidake Ini Kita Tidak Ragu Bahwa Bidake Dan Konstitusi Para Rasul Ini Berasal Dari Sebelum Abad Keempat Itu Kita Bisa Lihat Dari Tulisan Eusebius Tetapi Apakah Penulisan Penulisnya Itu Adalah Para Rasul Kita Tidak Serta Merta Mengakui Hal Itu Tetapi Kita Bisa Setidaknya Dari Didaki Dan Konstitusi Para Rasul Ini Kita Bisa Mendapat Gambaran Umum Mengenai Situasi Gereja Apada Masa Itu Kita Didaki Bisa Kita bagi Jadi Tiga Bagian Besar Temanya Bagian Yang pertama Itu Memuat Kategorisasi Dasar Yaitu Tentang Apa Itu Kebenaran Bagaimana Melihat Kebenaran Dua Jalan Hidup Dan Mati Jadi Mengajarkan Sesuatu Yang Paling Dasar Bagi Umat Kristen Yang Kedua Dia Mengajarkan Mengenai Ritual Ritual Yang Dibahas Pada Saat Itu Ada Di Dalam Kitab Didaki Ada Dua Sakramen Yaitu Sakramen Ekaristi Dan Sakramen Pernikahan Kemudian Setelah Itu Ada Peraturan Puasa Juga Jadi Kita Bisa Mendapat Gambaran Bahwa Para Rasul Bahwa Umat Kristen Pada Saat Itu Sudah Memiliki Ritual Ekaristi Dan Perkawinan Dan Sudah Punya Juga Tradisi Untuk Berpuasa Yang Ketiga Adalah Pengaturan Mengenai Organisasi Gereja Sekali Lagi Kitab Didaki Ini Menguatkan Fakta Bahwa Gereja Pada Sejak Masa Awalnya Itu Sudah Memiliki Sebuah Organisasi Yang Terstruktur Oke Kita Lanjut Ke Konstitusi Para Rasul Kudus Setidaknya Ada Tiga Bagian Besar Tiga Tema Umum Dari Konstitusi Para Rasul Ini Tema Yang Pertama Itu Meridia Memperpanjang Didaki Jadi Seperti Didaki Tetapi Lebih Panjang Lagi Membuat Terincang Terincang Bagian Kedua Itu Membuat Doa Doa Kristen Yang Masih Mempunyai Korelasi Dengan Agama Yahudi Dan Bagian Yang Terakhir Itu Praktir Ritual Ada Juga Tulisan Mengenai Litur Ilahi Atau Misa Yang Paling Tua Tulisan Misa Yang Paling Tua Hukum Kanonik Yang Singkat Yang Tertulis Yang Paling Tua Yang Bisa Kita Dapati Itu Adalah Konstitusi Para Rasul Kudus Oke Sebelum Kita Sampai Kepada Kesimpulan Mungkin Father Olex Dapat Menambahkan Sesuatu Mengenai Library Atau Pertustakan Pada Masa Gerija Awal Father Oke Library I'll Keep This As Brick To Discuss The Concept Of A Why Involves A Course As Big As This One As A Basic Discussion I Will Just Keep Things Very Brief And To The Point Anybody That Is At A Doctoral Or A Post Doctoral Stage Is Not Interested In PDF Books He Is Not Interested In These Little Cartoon Videos He Is Not Interested In The Slightest In Asking Google A Question And Getting An Answer That's Not What The Library Is None Of You Have Ever Gone To A University A University Is A Place The Definition Of Universitas Is To Go To A Place To Seek The Truth Think About That Go To A Place To Learn To Seek The Truth Now John Cresist And Basil Le Grey Clement All of These People Lived In A Time Of Extreme Genies Think Of It Everybody Is Talking About Hagia Sophia The Architect Of Hagia Sophia Did Not Have A Computer He Did Not Have Models And Things All He Had Was A Brain A Piece Of Paper And Mathematicians That Went Before Him All Of The Fathers Of The Church That Went Or That Ian Has Been Talking About Were People Who Took Education Seriously We Can Say Ah That Is Important For Us Were You Being Silly For Basil LeGray John Curzester Gregory Nazian All Of These People They Embraced Christianity Into Their Life We Compartmentalize Christianity I Go To Church On Sunday I Can Sing A Couple Of Hymns I Can Talk Songs I Can Say Jesus Loved Me But It's Not Really My Life You Walked Into A Library Then You Had To Be Either A Mathematician Or A Philosopher Why If You Don't Do Mathematics Or Logic Your Brain Is Chaotic Ugly Brutal Reality If You Have Not Done Mathematics Or Logic You Have A Chaotic Brain These People Understood That So They Did That As I've Said Before Write Down Leo The Mathematician A Barch Bishop Of Constantinople One Of The Greatest Mathematicians Of His Day Then You Go To Philosophy Oh No 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 Philosophy Is Pagan That's The Pagans You Are Being Extremely Extremely Unwise How Can You Think Of Learning About Angels God Not Physical Beings If You Have Not Studied Metaphysics So A Section On Philosophy Had To Be Had A Section On Mathematics Had To Be Had A Section On Literary Novels Straight Novels One Of The Greatest Books Of History Today Homer Ziliac Homer Might Not Have Existed The Iliad Could Be A Construction Of Several Stories But Not To Read The Iliad Is To Keep Yourself Limited Intellectually Not To Read Eighteenth Century English Romantic Novels They Create Beauty They Express Extreme Beauty Poetry Poetry They Express Beauty Using Words So These People Used The Library And This Was Their Life We Never Stopped Learning Oh I Can Hardly Wait To Get Out Of University Get A Job And Earn Money Wrong You Are Not Really A Christian If You Go To A Place To Get A If You Go To A Degring Factory To Get A Job To Get A Certificate To Get A Job You Are Not Being A Christian In Christian Tradition These People Embraced Christianity Put Christian They Developed Christian Literature Included It Into The Sum Total Of Human Knowledge That Is What The Fathers Did They Made Christianity A Basic Fundamental Part Of Total Education A Library Yes A Large Number Of Books The Great Library Of Alexandria All The Rest The Other But That's Another Story Imagine Mathematics Logic Philosophy Theology History Literature Geography Basic Fundamental Things Which Which An Intelligent Person Must Know And Then The Ability To Discuss You walk in, you see a tropical rainforest, you see beauty, you see a garden. This is the library of the fathers. It wasn't just a building, you had to walk in and see beauty of plants. You had to sit and allow the beauty to soak into your mind. You walk into the library, it was a church, it was books, and it was a research centre where smart people came and discussed clever themes. So it's not just a collection of books. The topics that I said, yeah, that's more or less what it was. Oh, I forgot, astronomy. Astronomy was one of the most important subjects. The only way you could discover which way to go is by using the stars. The stars were the matter. If anybody has any questions later on, I'll be free to answer. Back to you, Johannes. You have, if you have, Tian, you have Dobin to answer the questions. Terima kasih banyak. Thank you so much, Father. Mas Tian mungkin ingin menyampaikan terjemahan singkat atau ringkasan dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi pada dasarnya yang Father Olex, yang bersinar Bapak kita, Olex Anderkenes, katakan ada setidaknya tiga poin. Perpusakaan para Bapak Suci pada saat itu. Pertama, ada struktur dalam pembelajaran. Jadi, seperti yang tadi kita lihat dalam latar belakang para Bapak Suci, kita melihat beberapa dari beliau, dari mereka-mereka adalah orang-orang yang betul-betul terpelajar. Mereka tidak hanya belajar mengenai agama saja. Mereka tidak hanya belajar mengenai filosofi saja. Tidak belajar mengenai filosofat saja. Tetapi, pendidikan mereka itu luas. Jadi, edukasi yang totalitas. Mereka juga, seperti yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya mengenai, itu sebenarnya pembahasan dari pertanyaan ya, tentang distingsi antara apofatik dan katafatik. Kita tentang apofatik, bahwa manusia yang mencari Allah, itu seperti yang sudah kita belajar, bahwa itu tidak serta-merta, metode mendekatkan diri kepada Allah dan mencari Allah dari diri kita sendiri dan dari alam itu tidak serta-merta, ditinggalkan umat Kristen. Jadi, metode pembelajaran ini juga yang digunakan oleh para Bapak Gereja pada saat itu dan umat Gereja pada saat itu. Nah, astronomi adalah juga salah satu ilmu yang penting. Saya lanjut ke satu slide terakhir. Setelah kita belajar mengenai Bapak Rasuli, Bapak Antinikea, dan didakia ini, semoga kita tidak hanya belajar mengenai mereka dan sekedar tahu tentang kebenaran. Semoga kita dapat mengambil pelajaran juga dari Tertulianus, Origenus, dan setiap Bapak Suci yang tadi sudah kita pelajari. Dan terutama ada tiga poin ini. Semoga diskusi kita ini, pelajar ini, bisa membuat kita semakin berpegang teguh pada gereja katolik. Yang kedua, agar kita peka terhadap ajaran sesat, agar kita tidak menganggap, oh ini sudah zaman yang berbeda, ajaran sesat sudah tidak ada. Tapi kita bisa lebih peka lagi, sama seperti tadi, sekte montanisme ternyata masih hidup pada saat ini, hanya berganti nama saja, jadi denominasi yang lain. Dan yang ketiga, agar kita semakin giat untuk hidup bersekutu di dalam doa dan kasih yang tulus sebagai dasar. Kita tidak hanya percaya Alkitab itu sebuah sumber kebenaran, kita tidak hanya menghafal Alkitab saja, tetapi kita benar-benar menjadi pelaku firman. Kita benar-benar menerapkan kasih itu secara nyata. Demikianlah diskusi kita. dikembalikan kepada Alkitab. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Christian Tombiling, dan juga Bapak Alexander Kenez atas presentasi dan penjelasannya. Monggo Bapak dan Ibu, apakah ada dari antara kita di sini yang ingin memberikan tanggapan? Boleh langsung open mic. Boleh juga melalui chat. Dan, oke, saya tadi di dalam kepala saya sebenarnya banyak pertanyaan dan banyak keinginan untuk menanggapi begitu. Terutama tadi ketika, apa namanya, bagian Origenes ya. Origenes ini sangat menarik, terutama ketika dia menyalin terjemahan. Terjemahan sampai dengan enam kali. Itu luar biasa ya. Maksudnya, enam kali menerjemahkan Alkitab untuk demi memahami isi Alkitabnya sendiri. Dan tradisi ini sebenarnya yang dilakukan oleh Origenes ini juga seringkali saya dengar dari Bapak Alexander Kenez juga. Bapak Alexander Kenez juga sering berkata bahwa, kalau kamu ingin memahami Alkitab, baca dari banyak bahasa. Baca dari banyak terjemahan. Karena ketika kita hanya terpaku pada satu terjemahan saja, kita akan terjebak pada keterbatasan bahasa. Dan seorang pendeta protestan, Rick Warren, Rick Warren dari gereja Southern Baptist di Amerika Serikat juga punya pandangan yang sama. Dan beliau juga menggunakan itu, menggunakan pemahaman bahwa bahasa itu terbatas. dan kita harus mencoba untuk mengembangkan daya pemahaman kita melalui berbagai macam terjemahan. Bukunya kalau buku yang terkenal itu ya, Purpose Driven Life-nya Rick Warren itu, dia nggak hanya mengutip dari terjemahan atau terjemahan Alkitab saja, tapi dari berbagai macam terjemahan Alkitab. Begitu. Oke, kita memperoleh satu pertanyaan dari Mas Deni. Mas Deni H. Assalamualaikum, Saudara. Saya mau bertanya sedikit tentang tentang origines dan perihal subordinasi yang sempat dijelaskan tadi. Monggo, Bapak Deni mungkin bisa open mic langsung mengungkapkan pertanyaannya seperti apa. Silakan, Pak Deni. Karena belum terjelaskan di sini, di chat ini, pertanyaannya seperti apa. Mungkin bisa langsung komentar. Oh ya, halo. Shalom. Saya mau bertanya tentang yang tadi yang sempat dijelaskan tentang origines, itu kan dijelaskan tentang subordinasi ya tadi ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan tentang maksud dari subordinasi tadi. Itu aja sih. Terima kasih. Ya, mengenai ajaran sesat itu secara, mengenai subordinasi secara khusus ya? Iya, iya. Oh, oke. Baik. Pertama, saya mau coba secara sesing lagi. Oke, siap. Di sini saya cari subordinasi. Menurut Google, subordinasi itu ada tiga sini. Jadi, Or in right or position, person under the authority or control of another within an organization, atau treat or regard as a lesser importance than something else. Jadi, seperti tadi, jadi pada dasarnya, origines mengajarkan bahwa dalam tritunggal, ada pangkat-pangkatan seperti itu. Ada yang lebih tinggi, tetapi dia sebenarnya lebih mengemukakan bahwa sang putra dan sang roh kudus itu lebih rendah dari sang bapak. Mengenai apakah sang putra dan sang roh itu setara dengan kita umat manusia, itu tidak beliau jelaskan dalam dokternya mengenai tritunggal, tetapi beliau menekankan bahwa sang putra itu berada di bawah sang bapak dan hanya melakukan apa yang bapak suruh. Jadi, jadi semacam sang putra itu tunduk kepada sang bapak, berserah sepenuhnya kepada ortodita sang bapak. Itu dasar dari asarnya ya. Tadi mengetahui, mungkin ada tambahan dari Mas Cliff atau Mas Davin? Monggo, Mas Davin dan Mas Cliff yang ada di sini bersama kita. Bila ada ingin menambahkan sesuatu. Oke. Oke dari... Oh ya. Silakan, Mas Davin. Sorry. Yang jadi menyebabkan dari subordinasi itu sebetulnya begini. Ketika Origen mengajarkan subordinasi bahwa bahwa Yesus itu hanya mengikuti perintah bapak dan ada di bawah bapak, dia juga menyatakan secara tidak langsung bahwa putra Allah tidak sama dengan Allah putra. Ini yang menjadi masalah. Padahal, dalam keyakinan kita iman Kristen, Yesus Kristus sang putra Allah adalah orang kedua dari tritungga Maha Kudus, yakni Allah putra itu sendiri. Nah, itu permasalahannya sebetulnya. Jadi, harus dipahami bahwa konsekuensi dari ketika Origen mengajarkan tanah subordinasi adalah konsekuensi dari ajaran doa adalah putra Allah tidak sama dengan Allah putra. Padahal keyakinan Kristen adalah Allah putra, yaitu putra Allah. Putra Allah adalah Allah putra, begitu ya. Harus menjadi pemahaman juga. Karena nanti debat ini akan melebar. Karena argumen Origen ini juga dipakai ketika perdebatan Theotokos versus Tristotokos. Apakah Maria itu Bunda Allah atau hanya Bunda Yesus sang manusia. Argumen Origen ini juga masuk dalam perdebatan ini di bawah-bawah. Jadi, ini buntutnya panjang. Makanya, gereja harus, mau tidak mau, harus secara tegas menyatakan bahwa ini salah. Karena buntutnya panjang. Karena kalau tidak, buntutnya panjang sekali. Ajaran ini. Lalu, sedikit saja, untuk semua, supaya jadi perhatian, mohon dibedakan antara astronomi dengan astrologi. Itu dua hal yang amat sangat berbeda sekali. Horoskop-horoskop itu bukan astronomi. Astronomi itu, kalau kita ada stars, ada bintang timur, atau ada Southern Cross stars, gitu ya. Ada istilah begitu. Para majus, ketika bisa mencapai Bethlehem, tidak tahu apa-apa, melihat bintang. Itu ilmu astronomi. Bukan astrologi. Astrologi itu horoskop yang di majalah-majalah itu ya. yang ada berapa horoskop itu. Itu beda cerita. Ya, itu mungkin kita bisa bilang sudah tahu. Ada yang bilang itu science, tapi saya sih merasa itu agak sudah science-nya. Saya pribadi, ya. Kalau astronomi itu memang ilmu betulan. Itu harap dibedakan antara astronomi dengan astrologi. Ya, itu saja. Oke, terima kasih Mas Davin atas nampahannya. Bagaimana Mas Deni? Apakah cukup memuaskan atau ingin menanggapi kembali? Ya, sangat memuaskan sih. Maksudnya tadi kan waktu penjelasan di awal, mungkin masnya fokus. Maksudnya fokusnya kan banyak. Jadi mungkin tidak terlalu terjelaskan. Tapi kalau untuk masalah ini, saya sudah lebih paham lebih paham tentang subordinasi yang menyatakan ada sebuah pangkat dalam Menteri Tunggal. Iya, oke. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama Mas Deni. Terima kasih. Saya ingin berkomentar, tapi karena sudah ada beberapa pertanyaan, kita lanjut dulu saja. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendarto Kusuma. Dia punya beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana pandangan dan tindakan gereja terhadap adanya tulisan yang mengaku sebagai Injil? Yang hingga kini masih beredar seperti Injil Maria, Injil Thomas, dan Injil Barnabas. Monggo, ini mungkin pertanyaannya lebih kepada pandangan yang gereja sekarang ya. Benar ya Bapak Hendarto ya? Pandangan, ini maksudnya gereja yang gaulu? Bagaimana Pak? Pandangan gereja sekarang sih. Oh sekarang. Iya. Oke. Oke, saya izin scale screen lagi. So, soal dengan gereja sekarang, kalau kanon itu sudah ada. Nah, di sini, di dalam katekismus kita, kita sudah, di sini sudah di-listkan, di-listkan, yang merupakan kanon ini yang saya blog. Nah, kanon kita itu, ini sebenarnya pertanyaannya sama juga seperti pertanyaan pertemuan sebelumnya. Ada yang bertanya mengenai kanon gereja kita, apakah sama alkitab kita dan alkitab ortodoks? Nah, kita lihat di sini, ortodoks versus katolik. Ada beberapa yang gereja ortodoks. Nah, seperti satu edras, 3 makabe, 4 makabe, dan masmur pasal ke-151, yang gereja katolik Roma tidak punya ini. Nah, coba kita cari kitab satu edras, 3 dan 4 makabe. dalam katekismus kita tidak yang tadi disebutkan. Jadi, kita tidak mengikuti yang telah ditetapkan oleh Presa Roma Katolik juga. Seperti itu. Tambahan dari Mas Dakin atau Kak Lid? Menariknya, lectionary yang dipakai di kita UGCC dengan lectionary yang dipakai di Ortodoks itu tidak ada bedanya. Sebetulnya persis. Jadi, menariknya sekalipun pihak Ortodoks mengakui kitab-kitab tadi, mereka juga tidak pakai itu dalam lectionary mereka. Maksudnya, tidak ada dalam ibadat mereka juga. Jadi, mereka pakai untuk studi, tapi memang tidak dibatikan dalam ibadat-ibadat. karena lectionary yang kita pakai di katolik, di gereja kita, di katolik Ukraina. Ini katolik Bizantin. Lectionary yang kita pakai itu persis sama dengan yang dipakai Ortodoks di Ukraina sana, tapi toh tidak masalah. Karena memang kitab-kitab yang tadi tidak ada, mereka juga tidak pakai. Tidak masuk dalam lectionary mereka kok. Beda kan lectionary dengan kitab ya. Lectionary itu kitab yang dibacakan dalam ibadat, dalam liturgi. Maksudnya itu. Bagaimana Bapak Ender Tokusuma? Apakah jawaban dari Mas Tian dan Mas Davin itu sudah dapat sasaran? Sudah mencukup memuaskan? Bagaimana, Mbak? Menurut saya ini sih. Lebih ke arah, pertanyaan saya lebih ke arah bagaimana sikap kita menikapi bukan cuma gereja sih. Kita sebagai orang katolik dalam menikapi adanya apa kayak kitab-kitab yang palsu atau sesat itu. Bila keras itu juga. Bukan yang begini. Oke, jadi apakah kita pakai kitab itu atau dijadikan sebagai apa gitu ya maksudnya? Bagaimana posisi kita mungkin ya Pak ya? Memprosikan diri gitu ya Pak ya? Bagaimana kita sikap kita ya? Ya, sikap kita terketap kayak ada ya. Ya, Mas Davin mungkin mau menjawab? Kalau kita mau belajar Biblical Arkeology Arkeologi Biblis Injil Injil Barna Abbas lah Injil Tolmas lah Injil Maria lah semuanya macam Injil-Injil yang kita sebut Injil Gnostik saat ini Injil-Injil yang bukan dalam masuk dalam dalam Injil Kanon dalam Alkitab itu kita sebut sebagai Injil Gnostik Injil-Injil ini Kalau memang ada dari kita yang mau tertarik untuk mempelajari lebih jauh tentang Biblical Archaeology Itu bisa kita pelajari sebagai bahan studi ilmiah Studi-studi Archaeology yang ada saat ini juga banyak menyatakan Injil-Injil itu juga ternyata banyak dipertanyakan dari studi-studi Archaeology Kita harus dicatat juga Sementara tempat Injil ini bukti archaeologinya lebih jelas Ada juga Injil-Injil yang archaeologinya cukup meyakinkan Tapi gereja juga tidak menyatakan bahwa itu sebagai Injil Kanon Bahwa jadi kita bisa lihat itu sebagai sesuatu bahan ilmiah untuk studi Tapi memang kita menghormati otoritas gereja yang sudah menetapkan kitab-kitab mana Yang layak masuk dalam alkitab kita yang kita baca Mana yang bukan menjadi bahan untuk iman kita Begitu ya Karena kita percaya kepada otoritas gereja Jangan lupa Otoritas gereja itu muncul duluan Tulisan bapak-bapak gereja Alkitab itu terakhir sebetulnya Jangan lupakan itu Kalau kita lihat kronologi sejarahnya Karena alkitab itu terakhir Seperti yang disampaikan dalam presentasi tulisan bapak-bapak gereja itu sudah muncul dari awal-awal sekali Dari muridnya para rasul Begitu ya Tapi yang pertama sekali ada kan tetap otoritas gereja Otoritas gereja kita tahu dari mana seperti dikisahkan dalam kisah para rasul Kalau kita baca kisah para rasul itu semua mengisahkan tentang kehidupan gereja Tentang otoritas gereja Bahwa yang pertama ada adalah otoritas gereja Baru tulisan bapak-bapak gereja Baru tradisi suci setelahnya tulisannya tidak tertulis tutup Baru terakhir Kanon kitab suci Kanon kitab suci itu kontrolnya Ada yang mulai dari Paus Damasu sekitar tahun 300an Ada yang bahkan sampai tahun 600 dalam konsili lokal di timur Jadi kanonisasi alkitab itu berlangsung dalam sebuah proses yang sangat panjang Sampai kita tahu seperti alkitab yang kita kenal sekarang Tapi sisanya yang tidak masuk Kita bisa jadikan baru tulis Tapi memang dia tidak menjadi dasar iman Gampangnya itu Karena kita percaya pada otoritas gereja Inilah sebetulnya yang menjadi tanda tanya Bagi banyak sekali saudara-saudara kita Yang percaya kepada sholah skriptura Skriptura yang mana? Itu yang menjadi pertanyaan Kalau mereka bilang skriptura itu, skriptura itu dari mana? Karena Injil betul sekali seperti yang disampaikan Siapa tadi yang tanya? Tadi itu Pak Hendarto Pak Hendarto ya? Pak Hendarto Pak Hendarto Seperti yang ditanyakan Pak Hendarto Injil itu banyak sekali, nggak cuma itu Injil itu setahu saya ada belasan bahkan 20 lebih Kalau tidak salah Tapi yang dinyatakan resmi Ong Gereja hanya 4 Begitu ya Dan setiap Injil juga ada sejarahnya masing-masing Itu bisa dicari, bisa searching, bisa dibaca, bisa dipelajari Masing-masing bagaimana Injil-Injil itu bisa muncul Itu bisa dicari Soal Injil itu dulu Pertanyaan yang kedua menarik nih Boleh? Mungkin sebelum melanjut ke pertanyaan yang berikutnya Tadi Mas Cliff berkata ingin melemparkan sesuatu nih Gimana Mas Cliff? Monggo? Mas Cliff, ingin berapa kan? Ya, sorry nih Tadi aku lagi di rumah ada apa namanya? Apa namanya? Mengenai kayak Injil-Injil itu Setahu aku ya Itu bahkan ada yang apa namanya? Protoevangelium Santoyakobus Itu kan Jadi meskipun itu gak masuk di kanon Jadi gak, tapi Bahkan itu kadang-kadang dari kitab-kitab yang gak di kanon itu Selama isinya bermanfaat Memberi perspektif mengenai Kayak masanya itu atau membantu dalam Apa namanya? Dalam penghayatan iman gitu mungkin Biasanya dipakai ya Kayak misalkan Masanya dipakai Meskipun gak dianggap sebagai bagian-bagian kitab cuci sih Kayak misalkan Kalau yang apa yang Apa? Pengembala Hermas ya Terus apa lagi? Protoevangelium Kalau misalnya kitab-kitab lama tuh Apa yang kitab Henok gitu Dan itu Dan itu ada juga gereja-gereja ortodoks yang pakai itu Kayak Etiopia Tapi sih Sebenernya intinya kayak Ya kayak tadi Kau ada penjilang Apa namanya? Intinya kan itu diselaraskan dengan tradisi yang udah gereja punya dari awal Dan Selama itu mendukung Mungkin kayak beberapa kutipan-kutipan itu bisa dipakai Kayak misalkan Ada Kalau gak salah aku pernah lihat ikon yang Kayak Eti yang juga berpikirin aku Yang Apa namanya? Langkah-langkah pertama Yesus ya? Ya jangan kan langkah-langkah pertama Yesus Ikon-ikon Ikon Maria dipersembahkan kebaik Allah Bahkan kelahiran Bunda Maria itu Sebenarnya juga Dia ambil dari perut evangelium Oke Iya Jadi Dia selama memberikan perspektif yang positif dan masih Selaras dengan ajaran gereja Dengan tradisi itu Aku rasa sih Ya gereja ternyata cukup Terbuka dengan itu gitu loh Bukan hanya berdasarkan apa Ini kanon loh Gak bisa otak-atik Iya Emang gak bisa otak-atik Tapi Selama masih selaras Bisa dinikmati loh Benda kutip Itu sih Gak tahu ini memperkeruh Atau membuat sedikit lebih tenang Tapi That's it What do you think, Opa? What? Tell me Like When the church use Those Scripture Like Proto-evangelium And then Some books The Shepherd of Hermas Okay Not in the canon of the church But it's also used to help us But it's also used to help us to know the faith, right? Sure It's like reading origin A lot of what origin wrote is wrong Yep Okay? Okay But it's miss origin Is the sign of a very foolish man Origin Was One of the great building blocks Which are the foundation of the church Yeah Not to read origin on prayer Not to read origin on martyrdom Is not to have a spiritual life Mm-hmm Think you have a spiritual life And you have not read origin on prayer and martyrdom I'm sorry You don't Origin was one of the great Beginners Of critical commentaries Of the Bible That's what the fathers did That's what the fathers did They looked At the Bible Through the eyes Of being an intellectual Slap bang In the middle Of an intellectual Person's library That is exactly why we have You are developing A big library here About many things Okay Using Proto-Evangelion Hey TN can give you a whole series of lectures About How the iconography Uses the Proto-Evangelion True? TN We cannot say That the fact is They are not a part of the canon But the fact also is Christian spirituality Iconography Theology Have used them Fact Or not fact TN Doving Good answer Yeah So The conclusion is As long as Howful Then it can be used Right? Yes Doving Thank you Very much Jadi Allow me to translate a bit Jadi Ikonography Itu banyak menggunakan Proto-Evangelium Santo Yaakobus Jadi Sebetulnya harus dilihat lagi masing-masing Buku-buku tadi itu Dilihat Masing-masing Dilihat Melalui Prisma Ajaran gereja yang sudah ada Kuasa gereja Memang Ada yang tidak dipakai dalam kanon-kanon Betul Tapi seperti Proto-Evangelium Santo Yaakobus Itu dipakai sebagai dasar Ikonografi Misalnya Ikonografi itu juga Ajaran gereja Tapi ajaran dalam rupa Kalau kitab suci itu ajaran dalam tulisan Tulisan Bapak gereja itu tulisan Dia tulisan Ikonografi itu ajaran Doktrin Teologi Tapi berupa Gambar Itu teologi Maka harus bedakan Nanti harus dibedakan Ikonografi dengan Gambar suci Atau patung-patung Devolusi Itu beda Hal yang sangat berbeda Saya bukan orang yang ahli Dalam bidang itu Itu nanti bisa dijelaskan oleh ahlinya ada Oke Terima kasih Mas Davin Mas Cliff Bapak Alexander Kenez Ya Ada Masih ada beberapa pertanyaan Memang yang belum terjawab Namun Bapak dan Ibu teman-teman Kita Sudah Hampir sampai di penghujung Pertemuan kita hari ini Tenang saja Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab hari ini Kita akan memberikan pilihan Apakah akan dijawab melalui email Ataukah akan dijawab secara lisan Pada pukul 2 Di pekan depan sebelum kelas dimulai Nah jadi Bapak-Bapak dan Ibu Seandainya Sempat untuk hadir lebih awal Silahkan hadir pada pukul 2 Yang mana Bila mana Pertanyaan yang belum terjawab hari ini Kita akan menjawab Sebelum kelas dimulai Namun apabila Belum sempat hadir lebih awal Bisa mengirimkan email Ke email yang tadi ya Sudah ada di kolom chat Rumah Katolik Lebih awal setengah jam Nanti akan dijawab oleh Father Olex dan Mastian secara lisan Demikian Untuk pekan depan Kita akan Pembahasan yang Lebih seru lagi Lebih beragam lagi Karena Kita akan Membahas tentang Perbedaan-perbedaan tradisi Gereja-gereja kuno Akan ada Pembahasan mengenai 5 tradisi gereja Dari Yunani Latin Siria Oriental Alexandria Kita akan Temukan apa Perbedaan-perbedaan Dari tradisi-tradisi Gereja tersebut Pekan depan bersama Dengan Mas Cliff Tedianto Oke Jadi Sekarang sudah Pukul 3.57 Kita sudah Sampai di Pengunjung acara Kita akan Tutup Diskusi ini Dengan Berkat Penutup Oleh Romo Alexander Silahkan Father We will Pray the Blessing Prayer Oke Mari kita Sama-sama Medoakan Doa penutup Dengan Memperingati Arwah Karena ini hari Sabtu Dan juga Kita masih dalam Suasana Berduga Sekali lagi Saya ingatkan Akan Hagia Sophia Mari kita Berdoa Melalui Doa-doa Dari para Bapak suci Dan para Ibu suci Tuhan Yesus Kristus Allah Kami Kasihanilah Kami Dan selamatkan Amin Ya Raja Sorgawi Penolong Penghibur Dan roh Kebenaran Yang hadir Dimanapun Dan yang memenuhi Segala sesuatu Sumber Segala yang baik Dan pemberi hidup Datang dan tinggallah Bersama kami Bersihkanlah kami Dari segala Noda Dan selamatkan Jiwa kami Yang maha Baik Amin Allah Yang kudus Yang kuat Yang baka Yang kudus Kasianilah kami Allah Yang kudus Yang kuat Yang baka Yang kudus Kasianilah kami Allah Yang kudus Yang kuat Kudus Yang baka Yang kudus Kasianlah kami Kemulian kepada Bapak dan putra Dan roh kudus Karena selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Tuhan Kasianlah Tuhan Kasianlah Tuhan Kasianilah Kemulian kepada Bapak dan putra Dan roh kudus Karena selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Ya Tuhan Maha kudus Kasianlah kami Ya Tuhan Ampun Lalu sedosa kami Ya penguasa Maafkanlah segala Pelanggaran kami Yang maha kudus Pandangan Sembukanlah Kelemahan kami Demi nama-Mu Tuhan Kasianlah Tuhan Kasianlah Tuhan Kasianilah Kemulian kepada Bapak dan putra Dan roh kudus Karena selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Bapak kami Ada di Surga Dimuliakan Hana-Mu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kendakmu Datis bumi Sebelum Surga Berlah kami Resik Pada hari Ini Dan ampun Lalu kami Akan kesalahan Kami Seperti kami Mengampuni Yang bersalah Kepada kami Dan jalan Masukan kami Kedalam Pencobaan But deliver us From the evil Amin Tuhan Kasianilah Tuhan Kasianilah Tuhan Kasianilah Tuhan Kasianilah Tuhan Tuhan Kasianilah Tuhan Kasianilah Tuhan Kasianilah Kemudian Kepada Bapak Dan putra Dan roh kudus Karena selalu Dan sepanjang Segala abad Amin Lebih terhormat Dari kerubim Dan tak terbanding Lebih munyinya Dari serafim Tanpa cacet Jelam Melayakan Allah Sang Sabda Sungguh Engkau Sang Theoto Cause Engkau Kami Jujung Tinggi Give The Blessing Amen Holy Spirit Be with you Always Now Forever And Amen 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 Terima kasih Banyak Thank you so much Father Olex Terima kasih Banyak Mas Christian Tom Biling Terima kasih Banyak Teman-teman Yang sudah Menyempatkan Hadir Dan berdiskusi Dengan Sangat Menyenangkan Di hari ini Kita berjumpa lagi Di pekan depan Pada pukul yang sama Bagi yang ingin Pertanyaan dijawab oleh Ulisan Silahkan hadir Lebih awal Pada pukul 2 Kita akan Bertemu kembali Dengan tema Tradisi gereja Dari masa awal Terima kasih Sampai bertemu Jaga kesehatan Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Sampai jumpa